Nah terus aku nungguin nih Pokoknya gak boleh di push Kalo di push ke bawah tower kan kita jadi gak bisa serang Nasus kan Nah aku level 2 Aku langsung all in Dapet first blood Abis itu sekali kita udah dapet bunuh musuhnya Ini aku coba push Dan karena ada 2 champion di atas Ada Annie di tengah dan 2 orang di kuburan Siapa yang bisa berhentiin gue nge split push ya gak Jadi ini sambil ngeliat minimnya P kalo split push ya Nah terus ada Ezreal Ezreal pake skill 3 dimana salah banget Ezreal kalo pake skill 3 ya gue masukin aja Kan dia gak bisa eh itu terbang lagi Udah mati Hai temen-temen apa kabar nostalgyan gamer disini Dan hari ini ada video baru buat kalian Dan hari ini temanya adalah Gimana cara menang baron lane Gimana cara split push dan menang Buat kalian yang baru disini jangan lupa untuk klik subscribe nya Biar kalian tau kalo misalnya aku ada upload lagi Dan please tombol like nya Karena akan sangat membantu channel aku Pertama-tama sorry banget ya Ini udah sampe hari minggu siang Gue belum edit sama sekali Gue belum ada bahan Ini baru lagi dibuat nih barusan semua Karena hari Jumat Sabtu kemarin Gue udah mulai coba push rank lagi loh Jadi dari platinum 4 Dari platinum 4 0 poin Dan pada saat ini nih hari minggu siang Gue udah di platinum 2 1 poin Mungkin nanti bakal ada main lagi Dan mungkin nanti kalo ada main lagi Mungkin gue coba ya sambil di stream aja Ya tapi gue gak boleh lupa juga kalo misalnya gue tetep harus ngebikin video tips and tricks ya Jadi hari ini temanya nanti gue pake Fiora Dan gue bakal main di baron lane Ini gimana cara menangnya sampe akhir dari awal sampe akhir Gue bakal ngomong terus gue kasih komentar ih Ada muka gue juga biar gak bosan-bosan mungkin Terus nanti Inti-intinya sih gue kasih tau disini dulu deh Nanti ada 3 hal besar yang gue mau kalian perhatiin Gimana gue mainin wave-nya Dan gimana gue main trade-nya Dan gimana gue nge-split push Jadi tiga-tiganya nanti gue bakal jelasin agak detil Tapi mungkin agak kecepetan Karena ini kan kita sambil ngeliat satu game aja dari awal sampe abis kan Nah jadi rencananya sih Nanti setelah hari ini video ini udah di upload Itu buat orang-orang yang mau ngeliat gamenya dari keseluruhan bisa Nanti minggu depan mungkin Ngomong gak mau ya Gue bakal bikin 3 video kepisah Satu soal wave management Bener-bener nanti disitu detail kita ngomonginnya itu aja 5-10 menit aja deh gak usah lama-lama Dan tips and tricks kalian bisa pakenya gimana Dua tips bisa trading Tips tau kapan bisa masuk buat kill Pentingnya itu gimana gitu Kayak ngeliatin cooldown musuh Kayak kapan kalian tau bisa masuk Siapa yang lagi lebih kuat pada saat itu gitu Dan yang terakhir Gimana sih orang nge-speed push tapi bisa gak mati Di video ini Nanti yang bakal kalian liat gameplaynya Aku tuh lumayan nge-speed pushnya lumayan kenceng Tapi aku tuh bisa mundur di saat yang tepat Bisa ngambil tower di saat yang tepat Dan di video ini tuh aku coba jelasin sebisanya Sebanyak mungkin Sepadet mungkin Tapi nanti ini bakal aku bikin 3 video kepisah Jadi ditunggu ya Tapi untuk hari ini enjoy gameplaynya Karena ini gua rasa gua mainin Fioranya sangar juga Oke Enjoy Oke Jadi sekarang kita ngeliat kita main Fiora Baron Lin Bentar ini mouse-nya harus digesanya Kita main Fiora Baron Lin Lawan kita di atas adalah Nasus Nah kita liat dari si bannernya si Nasus itu tuh Yang link kan artinya paling gak dia udah main lah ya Rank atau normal game Yang 200 game-nya adalah SRN-nya Platinum Evelin-nya Gold Kita juga timnya ada Platinum Ada Gold Eni-nya musuh Silver Tapi kita bakal fokus disini di top linnya aja Di Baron Linnya aja Nasus Nah gampangnya Fiora sama Nasus Awal-awal kita menang yang mana Nasus kan di awal lemah ya Nah itu berarti kita harus coba eksploitasi Nah aku bakal tunjukin Aku bakal jelasin ke kalian Gimana cara aku eksploitasi Di game ini Coba ya diliat ya Jadi pertama biasa aja Aku cuma beli long sword Terus biasa sih Fiora selalu naikinnya tuh skill 1 ya Ini guide-nya bukan Ya bisa buat Fiora juga Tapi ini bisa buat Secara general juga Karena nanti pilihan-pilihan makronya Aku juga bakal jelasin Itu aku bantu taruh mata disitu Jadi kalo misalnya musuh ada invade Jungle kita bisa tau Ini kebetulan aku juga mainnya solo Dan ini PvP ya Bukan rank ya Oke jadi kita nunggu minionnya aja dulu Ingat Nasus di awal-awal lemah Jadi kita harus menangin dia di awal ya Jadi tadi aku mau kenain ke dia Tapi gak kena Aku salah sih Nah kalo lawan Nasus Jangan push wave-nya Kalian last hit aja Biar wave-nya gak ke dorong Oke ini nanti aku bakal bikin video kepisah Nah itu aku pukul sekali Aku pukul 2 kali Biar dapet grass Biar dapet grass yang warna ijo-ijo Itu efeknya ada Nah terus aku nungguin nih Pokoknya gak boleh di push Kalo di push ke bawah tower kan kita jadi gak bisa serang Nasus kan Nah aku level 2 Aku langsung all in Dapet first blood Abis itu sekali kita udah dapet bunuh musuhnya Langsung cepet-cepet harus push wave-nya Biar ini semuanya mati ke bawah tower dia Dan Nasusnya gak dapet experience Sama gak dapet duitnya Duitnya Dan langsung pulang kita harus langsung beli barang Supaya kita langsung ada keunggulan Duitnya udah kita jadiin barang Ya kan Duitnya udah jadi barang Kita balik lagi ke lane Dan tadi itu cepet banget Kalaupun junglernya mereka mau ngegang Itu kan tadi masih 1 menit kan Makanya si Evelynnya cuma bisa mampir doang Itu pun gimana ya Aku udah menduga-duga Evelyn tuh bisa dateng Tapi tadi kan aku bunuhnya cepet banget Sama aku back cepet banget Jadi kemungkinan besar dia masih tengah-tengah nge-clear camp Oke berarti kita lanjut nih Nasusnya udah nyadar Gue lumayan jago Dibandingin Lumayan jago Jadi dia mau ini udah mulai lebih aman lagi Pokoknya kita masih coba-coba Kita jangan push wave-nya Sebisa mungkin wave-nya ke kita Nah tapi aku liat temen butuh bantuan Terus aku coba bantu deh Nah dia udah pake flash Dan aku liat Kayaknya aku bisa bunuh juga Aku pake flash Dapet Nah itu juga penting ya Jadi map awareness Nah disini aku juga masih gak mau nge-push Tapi pokoknya setiap kali Nasusnya mau ngambil minion Aku gebuk ke arah Nasusnya Jadi kalian inget itu ya Nah terus HP aku agak sedikit Jadi aku mau ngambil buah-buahannya dulu Nah ini aku ngeliat wave-nya Wave-nya bakal push ke arah kita nih Nah jadi aku biarin aja Aku gak bakal push lagi Mundur dikit Kalo Nasusnya mau ngambil Mungkin aku tusuk Karena aku udah agak kuat Aku ada barang Aku ada ignite Menang Dan aku tadi menang level juga Kalo gak salah deh Oke sekarang aku gak berani push Gara-gara Nah tapi aku sekali ngeliat Evelyn Aku langsung push Kalian ngerti gak kenapa? Karena kalo misalnya kita push Kayak lagi kan kita bakal buat musuhnya Kehilangan experience Sama kehilangan duit kan? Tapi aku sekarat banget sih Ini agak resiko Jadi aku pokoknya mau dorong Sampe ke bawah tower Tapi kalo kalian liat disini Aku gagal Nah itu tuh tempat terburuk wave kita tuh Berhenti tau gak? Jadi aku udah setengah mati Aku mau coba push Pas aku ngeliat Evelynnya ada di bawah Tapi ternyata Wave-nya ketahan juga Jadi kalo kalian liat ke atas Nasusnya jadi nge-freeze Nah itu tuh Gak ideal sebenernya Aku pushnya kurang cepet Tapi ya bentar lagi juga bakal push ke aku lagi sih Tapi ini jadi Nasusnya lagi Aku dia bisa dapet freeze tag sedikit Bisa dapet kayak beberapa lah Nah tapi aku udah balik ke lane Pasang mata dulu Tapi jujur kalo di level 5 Gak ngaruh sih Ini Nasusnya kalo deket-deket aku tusuk lagi Tapi aku lagi di slow Jadi aku tadi lagi kayak main slow aja dulu Bentar lagi wave-nya harusnya push balik kesini sih Nah itu aku ada kesempatan Aku pukulin Nasusnya Pas Nasus mau ngambil minion Aku pukul ya pokoknya Nah ini aku lagi nungguin nih Dia pasti mau ngambil ini Aku mau tusuk dia Gak ketusuk Ganggu lagi Oke setiap kali musuh mau ngambil minion Hajar Ini Aku salah Aku harusnya gak pake ignite Gak pake ulti sih Itu tadi gak mungkin aku bisa bunuh dia Di bawah tower Terus aku gak tau Evelynnya ada dimana Sekali lagi makanya aku langsung cepet-cepet Balik Buat ngeheal Jangan mau coba bunuh musuh Jadi nanti kalian yang mati Kan kita gak tau Evelynnya dimana Nah sekarang aku bisa ngeliat si Evelynnya ada di tengah Tapi kan tadi kita gak tau ya Kalo tadi Tapi Evelynnya itu aku liat di tengah Kemungkinan aku bakal mau coba Tetep hajar Nasusnya tuh Coba dapet bunuh Ini Nasusnya gak mau push sama sekali juga Tapi sama kita sebagai Fiora Kita gak mau push sama sekali Kita mau Wave-nya deket ke kita Biar nanti kalo ada apa-apa Kita bisa kejar Nasusnya Nih liat nih Nasusnya pasti mau ngambil farm kan Setiap kali dia mau ngambil farm Gue tusuk Nah ini tapi ada Evelyn Tapi gue kuat Liat aja Nasusnya udah mau mati Gue HPnya masih setengah Kita dapet Dan Evelynnya tadi gak dapet damage execute Jadi ultinya Evelyn Kalo HP kita dibawa 35% Itu damagenya sakit banget Tadi HP gue belum dibawa 35% Jadi dia salah Dia makanya kecepetan Ya gue hidup deh Nah ini sebisa mungkin Aku mau freeze lagi Biar nanti pas Nasusnya nyampe Wave-nya masih deket ke arah kita Jadi liat deh Kan minion kita mati nih Minion kita mati yang biru-biru Dan kalo pada saat dia mati disini Musuh gak dapet experience Musuh gak dapet duit kan Jadi tujuannya tuh itu Liat deh Seimbang Tapi wave-nya gak nge-push Jadi Nasusnya di bawah tower dia mau ngapain Mau dapet duit Gak bisa Tuh tuh Dijagain Jadi ini tuh kita jaga jarak Ini namanya Aku sih bilangnya nge-freeze wave sih Nasusnya gak berani kan HP gue padahal setengah loh Nah dia agak mendeket dikit Gue tusuk aja pokoknya Ini kalo dia mau berantem Gue kuat sih Kita menang satu level Tapi tetep aja ya Kan Nasus lagi pake ultimate Kalo dia lagi pake ultimate Dia HP-nya tambah banyak Dia kasih damage area Dan cooldown skill satunya jadi cepet Aku jadi belum berani Aku mau tunggu Sampai skill ultinya udah hilang Dan kemungkinan aku bakal Coba all in lagi Karena aku ada ulti Dan dia gak ada ulti Itu penting Satu Tapi kayaknya mungkin gak dapet ya Gak gak dapet Nanti sih jujur ada satu kali Yang aku matinya agak bodoh Itu mungkin gini ya Ini aku coba push Kayaknya mungkin gara-gara Aku mau balik Jadi kalo kita mau balik Ini inget nih Ini penting juga Wave harus selalu di push Sampe ke bawah tower musuh Biar nanti wave-nya Bakal cepet balik ke kita juga Karena kalo kita Eh so aku liat deh Duit kita 6 ribu Nasusnya duitnya 4 ribu Kita lagi menang 2 ribu Dan sebagian besar itu Ya of course Emang gara-gara kill juga Itu Evelynnya aku liat ada di bawah ya Sebagian besar emang gara-gara kill Tapi itu juga gara-gara Gue coba deny sebanyak mungkin Dia gak bisa dapet gitu Nah ini aku tau Evelynnya ada di bawah Jadi aku bisa agak tenang nih Kalo mau ngajak berantem nih Aku ada window 1 30-40 detik lah Nah dia pasti mau ngambil farm Kita hajar lagi Nah dia sampe ngeflash kan Nah ini gue tau nih Nasusnya gak ada flash Itu gue inget Gue masih liat Evelynnya ada di bawah Itu penting Ingat Evelynnya di bawah Nah ini diantara ngefreeze Atau gak kita coba push Ampe abis itu kita coba dive Nah tadi itu Barusan sedetik itu Aku ngeliat Nasusnya sekilas Dia lagi pencet balik Makanya ini langsung gue push Abis-abisan Karena gue tau dia balik Gue mau dia ilang experience Gue mau dia ilang duit Dan gue mau hajar towernya Biar dapet lighting Evelynnya masih disitu Jadi kita bisa tenang aja Ngedorong towernya sebanyak mungkin Ini kayaknya gue mati nih Ini udah bener Abis itu jujur Gue harusnya ada kemungkinan bisa menang Udah dapet 2 Proc 3 proc Terus proc 4 gak dapet Ignite gue baru naik Jadi tadi mati Kalau ignitenya udah gue pake dari awal Tadi gue harusnya bisa menang Tapi itu pun gak gitu jelek Tau gak kenapa Gara-gara kan kita mati Pas kita udah nge-push Nah Nasusnya emang bisa dapet tower kita Minionnya kan sedikit tuh Harusnya dia gak bisa dapet tower kita sih Nah dia mundur kan Dia mundur Gue revive Harusnya gue bisa ketemu Nasusnya bentar lagi Sama inget Tadi Nasus tuh flashnya Flashnya Nasus tuh lagi cooldown Skor kita 410 7600 Kalau kalian liat di satu peta Kayaknya duit kita paling banyak deh Karena kita mungkin farmingnya paling bener juga Nah Gue ada flash Mungkin gue bakal coba langsung hajar nih Karena gue tau dia gak ada Masih nunggu bentar Gue nunggu skill 2 nya ilang Nasusnya kemana Ya Nasusnya pasti takut sih Jadi mungkin masih coba sambil freeze dikit gak ya Iya Jadi kayaknya gue tetep freeze sih Gue tetep mengutamakan Yang penting Nasusnya kehilangan uang Dan kehilangan experience Dia kan gak berani deket-deket tuh Kalau itu mati ya itu ilang Nah tapi dia kedeketan dikit Gue tusuk Kalau dia kedeketan dikit Gue tusuk Minionnya mati lagi Tanpa ada yang dapet experience Sama dapet uangnya Itu penting ya Inget ya Abis itu dari tadi Soalnya dibawah kan emang lagi heboh-heboh juga Jadi aku gak gitu takut sama Evelyn Nah itu Evelynnya ada Terus disini Ada vein Dan Nasusnya ini bakal lari ke bawah tower Jadi gue berasa Gue buang waktu doang Kalau gue ikutan ngejar Jadi kita jadi efisien Kita dorong wave nya Biar wave nya tuh ke bawah towernya dia lagi Kalau wave nya sampe ke bawah towernya dia kan Dia gak dapet duit kan Habis itu gue liat ada Israel Gue mau bantu Jaga-jaga Jaga-jaga ya gue flash aja Gue gak tau tadi Si vein nya lagi apa kabar Sama si Nasusnya siapa tau Vein nya sekarat Tapi kayaknya gak juga sih Terus disini ada Eve Eve kalau keliatan tuh dia sama sekali gak serem Kalah dia pasti Yang Eve yang bikin Eve serem Itu tuh kalau misalnya kita lagi gak ada mata Gak ada apa-apa tiba-tiba dia nongol aja gitu Habis itu nge-gang kita Nah itu tuh emang yang lebih seremnya Tapi kalau kita bisa ngeliat Eve duluan Kemungkinan besar sih semua champion tuh bisa menang one on one sama Eve Nah ini saatnya kabur ini Gue gak mungkin gue lawan lah di bawah tower Ada Nasus ada Kaisa Gue gak mau lawan Kita cabut aja Dan ada 2400 Gue pasti mau balik Ini sambil liat kondisi Dan Fiora itu tuh sebenernya dia lebih bagus main split push Daripada dia main team fight Karena kalau main team fight Fiora tuh jauh lebih susah sebenernya Nah ini tuh aku salah Aku tuh harusnya liat kan Di atas tuh udah jauh banget Harusnya dari awal aku udah jalannya nih ke bawah Tapi aku kayak ragu-ragu Dan ini tuh udah menyebabkan aku udah kehilangan beberapa minion pasti Jadi lain kali kalian langsung ke lane yang kosong Kalau kalian top laner ya Barren lane ya Langsung kalian ke yang kosong Biar kalian dapet experience-nya Dapet duitnya buat kalian sendiri Karena kalau kalian menang level Itu ibaratnya kalian punya satu item di atas musuh Satu level itu kayak satu item ekstra gitu loh Jadi kalau ada level advantage itu perlu banget Dan cara salah satu dapetnya kalian serakah Kalian dapetin semua experience di lane Dan jangan lupa selalu ngeliat-liat minimap ya Ini aku sambil ngeliat-liat minimap juga Ada kesempatan gak aku bisa join Ini mereka kan ngedorong banget tuh Sambil aku ngeliatin minimap Terus aku liat lagi Ya kayaknya aku bisa coba bantu deh Ini lagi perang Aku kuat banget Aku harusnya bisa coba takutin mereka nih Nah oke Eve-nya langsung nge-flash Oke gak apa-apa Ezrealnya kena Kita langsung loncat lagi Loncat lagi Kenain Ezreal lagi Dah Ezrealnya mati kan Terus abis aku langsung liat-liat ke bawah lagi sekarang Karena Baron kita gak mungkin belum kuat Terus Evelynnya balik di depan tower Salah banget nih Ayo tusuk-tusuk Nah terus aku ignite Dan dia harusnya mati Karena aku menang level Dan kalau menang level itu Ignitenya jadi makin sakit tau gak Jadi kan ignite tuh damage nya naik Setiap level yang kita naik Nah tapi kalau jadi Kalau musuh level 11 kita level 12 Ignitenya tuh kayak lebih sakit jatohnya Ini aku coba push Dan karena ada 2 champion di atas Ada Annie di tengah Dan 2 orang di kuburan Siapa yang bisa berhentiin gue nge-split push Ya gak Jadi ini sambil ngeliat minimap ya Kalau split push ya Kalian harus tau kapan bisa split push Kapan balik Biar gak mati Nah terus ada Ezreal Ezreal pake skill 3 dimana salah banget Ezreal kalau pake skill 3 ya gue masukin aja Kan dia gak bisa Eh itu terbang lagi Udah mati Itu pokoknya liat kesempatan Kalau masih Kalau kalian liat ada cooldown yang turun Dan penting Kalian bisa lakukan hal itu Nah ini keluar Eve Gue kan kuat kan Dia sekarat Dan ini kayaknya gue mau nge-dive dia Tapi ada salah nanti Coba diliat deh Ini gue ada flash Gue tinggal perlu satu auto lagi Gue bisa bunuh dia Tapi gue salah perkiraan Ternyata Eve nya masih ada ultimate Dan HP gue lagi di bawah 35% Kalau di bawah 35% langsung ilang Tapi itu harusnya Abis itu gue ketik I cry every time Tapi gara-gara Liat gak Gara-gara pressure kita di atas Luar biasa Ezreal yang mati lagi Temen kita dapet Baron dengan gratis Mana suaranya Baron Baron Belum dapet-dapet ya Lama ya Dan kita bisa ngeliat Mereka ada di minimap semua Ada 4 orang Mana cepetan dapet Baron ya dong Dapet Mantap Jadi kalau kalian jadi split pusher gitu Kalian harus pinter-pinter Menekan Dapetin lebih dari 1 orang Dateng ke lane kalian Nah temen-temen kalian harus bisa ngambil objektif Di sisi peta yang lain Nah disini aku bilang lagi retreat Gara-gara Fiora sekali lagi tuh kuatnya Kuat split push Tapi kalau terpaksa aku bakal join Ini aku tusuk doang Aku pasti mundur Soalnya kita gak gitu bisa ngapa-ngapain Fiora gak ada sisi juga Nah ini mundonya lagi masuk ke mereka Ya gue ikutan aja Ini kita kan 31-13 sih Kita status, kita barang Pasti kita menang banget Jadi sebenernya gue gak usah main bagus-bagus banget pun Disini udah gak apa-apa Nah sekarang otak gue langsung kemana tau gak Kita udah bunuh 3 Temen-temen kita bisa langsung nge-push mid Kita ngambil objektif dulu Champion musuh bisa lari Objektif gak bisa lari Dan inget Ini tuh dragon yang api Ini tuh 8% damage 1 game Walaupun kita mungkin udah gak butuh sih ya Dengan 34-13 Terus aku kasih temen aku kelarin Dan aku cepet-cepet biar efisien Aku langsung push yang ini Push wave-nya Biar nanti Kalo pada saat temen kita nge-push Kita juga bisa barengan Wave-nya ada di bawah Ke push juga gitu loh Jadi kita langsung teken di dua sisi lagi Ini aku pushnya cepet-cepetan pokoknya Pakai mana kita gak apa-apa Tapi musuhnya sekarang udah up semua Jadi kemungkinan besar Gue gak bisa push lebih jauh lagi Ini aku jaga-jaga Aku lagi hover Ini aku perlu Ya liat kan mana aku sedikit kan Jadi aku perlu Ini aku lagi hover Lihat temen ada yang butuh bantuan gak Terus Vainnya ngambil Ya gue mau gak mau balik lah Gue gak ada mana Nanti kalo misalnya gue nge-split push sekarang gimana Gak ada mana Abis mana gak bisa skill Terus Vainnya minta maaf Gue cuma bilang Ya gak apa-apa tadi lagi butuh mana aja Tapi emang balik Gak jelek juga Tapi jadinya kurang optimum Waktunya Habis itu di wave atas itu Harusnya diambil sama Vain kan Oke Karena gitu-gitu ya Vain ed carry juga Ambil chain fast Ayo jalan Nah gue jalannya membuat jalan nge-speed push lagi Ya gue cuma bilang gue perlu mana tadi Tapi it's okay Gak apa-apa diambil sama Vainnya Jarang-jarang kan orang di PVV bisa ngomong story Karena ngambil biru Terus ini gue mau pressure lagi nih Mau pressure speed push lagi Tapi kayaknya sebentar lagi jujur Mereka kayaknya udah mau give up deh Speed push lagi Ini sambil ngeliatin ke tengah minimap Temen-temen kita apa kabar Dan tapi ternyata udah nyerah Yaudah Udah gak ada yang perlu dibicarakan lagi Musuhnya udah ke pressure abis-abisan lah Nasusnya yang tadi gak bisa jadi gede juga Dan GG Gimana? Semoga ngebantu ya hari ini Buat kalian yang mau main coba Top lane atau Baron lane Fiora Kita coba liat statusnya bentar Di akhir Nanti gue pause deh Oke ini di pause Skor kita 825 Dan duit kita deh Kalian liat duit kita Kenapa duit kita bisa yang paling banyak Padahal kill kita gak sebanyak akali Kemungkinan besar ya tuh Gara-gara gue farmnya tuh efisien Wave ada dimana Ada farm Minionnya diambil Dan selalu coba usaha Buat bisa dapet last hit Terus apa lagi tuh Kita gak MVP Gapapa Tapi kalo kalian liat Ada tandanya yang kita most gold Sama ada tandanya kita most minion score Kalian liat kan Yang ada warna ungu itu tuh Most minion score artinya aku bunuh minion Paling banyak di tim aku Jadi kemungkinan besar Itu yang bikin aku jadi paling kaya juga Sama most highest turret damage Nah itu Gunanya kalian sebagai split pusher Sama kebetulan sih Match up kali ini tuh sama Nasus Jadi kalian jangan kasih Nasus nafas gitu di awal-awal Kalo kalian lawannya tuh champion lain Kayak Olaf Atau gak mungkin kayak Trindamir Yang dari awal bisa agresif juga Cara mainnya pasti beda kayak tadi Kita awal-awal lebih harus hati-hati Karena itu faktor X-nya lebih banyak lah Kalo Nasus itu di awal tuh pasti Jauh lebih lemah Jadi kita harus bisa bener-bener Pinter manfaatin minion wave-nya Biar gak maju Jadi kita bisa tuker sama Nasus Tanpa Nasusnya bisa ambil minion Gitu sih Sama kalian selalu pasang mata Ke jungler Ke minimap Supaya kalian gak bisa digeng Ya sama nanti pada saat di akhir-akhir Kalo misalnya kalian udah pas lagi mau ngesplit push Tetep liatin map Liat temen kalian tetep butuh segimana Butuh bantuannya Atau kalo misalnya mereka jauh diantah-berantah Kalian bisa push terus Push terus Kalo ada yang mau nanya Nanti silahkan aja di comment section Sama Ini aku bakal pecah nih Yang video aku disini nih Mungkin agak terlalu banyak informasi Tapi nanti aku bakal Pecah jadi 3 guide Yang satu itu nanti wave management Yang kayak tadi aku bilang Ini harus di freeze Ini harus di push Cara ngegunain minion Dengan optimal gitu Yang kedua itu Gimana cara trading Kayak tadi kan aku banyak trading Aman Nasus Atau gak aku bisa bunuh Ezreal gara-gara dia cuma pake skill 3 maju Dan yang terakhir Ya gimana cara ngesplit push Dengan aman Kayak mungkin ini semua udah aku jelasin Secara singkat jelas Padat disini Tapi nanti aku bakal bikin video 5-10 menit aja deh Buat masing-masing topik Yang lebih mendetil jadinya Jadi biar informasinya tuh Lebih ada gitu Satu video satu topik Ya temen-temen Sekian video dari aku hari ini Makasih banyak yang udah nonton Sampai disini Ditunggu streamnya Dan ditunggu video-video Tips and tricks kedepannya ya Nanti suatu saat Gue pengen juga nih Bikin kayak video ngoco lah Kayak main yang teriak-teriak Atau gimana Tapi jujur Skill ngeditnya belum nyampe Dan belum ada editor juga Karena belum ada waktu Masih ada kerja Jadi mohon pengertiannya But Terima kasih banyak yang udah nonton Sampai disini And I'll see you in the next one Bye Sub indo by broth3rmax